Bapak Guru Otto, Bapak Kebaso, kepada Pak Mata dan Bu Uadi yang berkenan ke возмож ini untuk lagi berbagi seri tersebut sebenarnya tentang pahlawan atau uang di mana kita akan membahas apa sih uang, apa sih pahlawan, kita dia kan bagaimana cara psikologi ini namanya karena empat patah ini adalah makis pendolong sekolah sekolah bidik itu sekolah bidik itu sekolah bidik itu bukan nanti tersebut apa pengaruhnya terima kasih musiknya mas baik untuk mempersingat acara malam ini yang akan saya bacakan yang pertama adalah penggunaan yang saya lakukan kemudian pembacaan ayat uji Al-Quran terkonekawan-kawan dari pustin kemudian sambutan dari ketua pustin pusat studi pemikiran pemikiran selam usantara pusat studi pemikiran selam usantara kemudian mengantar oleh konserator karena ada dokter arji konseratornya kemudian nanti ada pemakaran pemakaran diskusi dari bapak-bapak hidayat ketua jurusan fisikologi Universitas Negeri Malan kemudian bersama dokter arika wayati dosen ekonomi dan bisnis Universitas Teranizaya terus kemudian nanti ada pembacaan puisi dari kawan-kawan mungkin juga terus kemudian nanti ada penyebaran kota amal terus kemudian fokus grup diskusen yang dibanggil oleh moderator pembacaan kesimpulan dan selanjutnya pengumuman-pengumuman serta terakhir penutupan oke untuk membuka acara agar apa yang kita lakukan mulai sekarang dan ke depan dalam kemahalan ini bisa bermakna bermanfaat dan memberikan hidayat kepada kita semuanya baiknya memang kita awali segala sesuatu dengan pembacaan Bismillah selanjutnya pembacaan ayat cuci Al-Quran ya oleh Ustaz Al-Quran ya Ustaz Polan perlu waktu dan tempatkan persilangan Ustaz Polan selamat menikmati Al-Quran Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 diskusi siapapun boleh ngomong siapapun boleh melakukan gugatan atau persetujuan atau pula kita bebas ini bisa ada dengan nilai SKS KHS atau apapun ya juga aktivis-aktivis jangan pernah minta uang di sini gitu ya nggak ada uang di sini politikus juga dilarang menebar undangan yang lain-lain itu ya terima kasih silahkan siapa dulu ini Kang Patah dan Bu Aini silahkan ke depan oh di sini ya ya rakyat itu dia menguruh Pak Patah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu menyatakan 3G Ego, Super Ego Dan IT Yang dinyatakan Transaksional itu Kalau kita bicara soal uang Itu ada di mana Itu ada di IT Jadi IT itu adalah Tentu algoritis yang baru Memenuhi Jadi kelihatannya bangsa espesia kita Bukan bangsa espesia Jadi rupakan kompulan manusia Espesia itu Masih juga berapa Jadi masih Yaitu kebutuhan biologis Maka yang disebut Kecederungan Transaksional menjadi ada Nah tetapi berbeda Di antara dua buah Dan contohnya Yang menyebabkan Super Ego Dan ini Kalau kita lihat Sebenarnya biologis Masih jalan Sepatah walul itu Ada di sumber itu Yaitu moral, nilai, dan sebagainya Masih itu Jadi kalau ingin menunggukan Pahlawan yang ditingkatkan Itu adalah Super Ego-nya Tetapi itu juga Lebih bahaya Karena nanti Yang di tengah-tengahnya Adalah IT Atau kontrol emosi Antara IT dan Super Ego Tidak berjalan Cara sehat Jadi cara kesehatan Super Ego Dan IT Harus se-ibang Jadi kalau Mungkin yang berjalan Berupa Maka pasunya Ibang itu Karena yang sebut Ibang itu Berarti kalau Dia sudah berkeluarga Dia harus Melindungi keluarganya Tetapi dia Lepas tinggal Bagi Masih Tangan Dinextra Menjadi Pasu yang Dilindungi Yang Lepas Contoh Genuin Nah itu Paklawan Individu Di masa lalu Yang muncul Dan itu Berarti Bukan Melanggulah Dibawah Tapi Melanggulah Atas Jadi mulai Dari Maksud Yang mulai Peran Bukan Dari Lepas Tapi Dari Rajanya Dari Masa lalu Sekarang Kita ingin Berubah Secara Sotermik Menjadi Barat Yaitu Semuismen Dilangkan Atau Bersinanya Dibilangkan Semua orang Boleh Berjepat Disimpati Dengan Model Yang ada Di setiap Polisi Partisipasi Dan Sama-sama Ada syaratnya Syarat yang Ternyata Dari 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 Terima kasih. 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 yang tidak paham, yang dibawakan dari dari PP itu ada masalah budaya Indonesia nah itu menurut saya selain untuk menelakan itu ada unsur budaya untuk menelakan bersuperlindung itu baru satu kada sekitar untuk meneluk kalau ingin menjadi pakawan berarti ikannya terpenuhi kemudian selain itu baru menjadi superlindung menjadi pakawan misalnya bapak ibu yang berada di pekerja bisa paham itu bagaimana menyuarakan dalam program di studi atau di apapun di lembagaannya tapi bisa membantu orang sebanyak itu bisa menjadi suatu lak dasar dalam masyarakat atau kalau pemusahaan tidak usah menjual di dalam negeri dan es kualitasnya karena menjual kompo visi nilai tambahnya lebih jadi kalau mau begitu atau kita berubah di masa dulu visinya zaman modepai tidak kelas apa seberapa kelas dua dan sebagainya kelas kenapa sekarang kita menyalangi zaman modepai dalam 30-30 kita lebih suka keluar keluar menjadi kompo titik jadi kalau orang dengan dulu maka berarti kita lain orang yang dihukum paling berat bukan dihukum dibancut hukuman paling berat adalah dipusir dari rumahnya tidak boleh kembali lagi itu artinya apa semua identitasnya hilang padahal sekarang tidak ada yang dihukum tersebar di mana-mana seluruh dunia jadi problem kalau jadi patawan patawan kepada siapa untuk siapa siapa kalau kita bilang rakyat atau umat atau apa itu jadi problem karena semua orang rasa sebagai umat atau sebagai rakyat disitu terlihat ketika kitaran soal kebanyakan implementasinya itu jadi kita itu orang-orang semua datang di kebanyakan kebanyakan itu saya saat masih ada bergian orang-orang kebanyakan kita mudah-mudahan dia tanya mohon maaf saya telah telah apapun saya ikut hasil disitu terus dia apapun apa yang kira-kira saya bangun untuk kegiatan jadi itu untuk program kegiatan pengurangan ternyata ini DB rumah penjaraan ini dia terasa posisinya ini sudah terpenuhi dia ingin menunjukkan semua ibunya tetapi dengan jalan yang benar jadi problem di masyarakat yang tidak paham dengan ibunya kita mengontrol ibunya supaya tidak tudur padahal di masyarakat kita di majjuan dan dikaitan saya ingat majjuan saya habis kuliah langsung keluar kampus terus bawa susuk buat susuk ya kan apa itu mohon maaf pak kilo dia makan sambil berjalan artinya apa ibunya itu lapar supaya ibunya berjalan lalu berjalan lalu merubah biosensi pemikahan apapun namanya masih tidak nah itu jadi problem kalau pakai kursi tapi kalau makan sambil berjalan nah itu menjadi tidak tersebut romah dan itu menjadi trend di masyarakat itu menjadi problem di masyarakat kita yang keingkatan sosialnya menurun berjalan dan akhirnya menuju ketik tidak menuju ke super iku tetapi dua-duanya berjalan kalau berlebihan seperti tingginya lebih dan tingginya lebih nah kalau zaman dulu apa-apa pahlawan benogoro memang diproyeksikan sebagai pahlawan dia tahu maka meniscayakan dia sebagai pahlawan siap tapi dia ingat punya rakyat yang tidak mau dibor dia menyerah tapi kalau sekarang ada tidak rakyat yang tidak berkejara kalau ada pahlawan maksudnya melawan misalnya Pak Harto atau Pak Karno dan sebagainya itu kalau lain ya dibiarkan wani-wani lawan pemuasa itu lebih 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 dibanding zaman ikut menunggoro yang tidak lebih 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 ada masalah individu kita kalau individu kita belum jadi jadi seperti yang ada di sekarang tapi kalau stop berarti seperti Arab yaitu cukup dan selesai ini yang sudah kecil karena soal suku tadi jadi kalau menurut saya ya tergantung kepada kecari timaran apakah tradisi formalnya mas kuat suku formalnya mas dari wali kota tadi pertanyaan saya kalau masih ada raja itu untuk menyebatani adanya kerumpuan sosial atau sosial di suatu ketika ketika ada masalah misalnya kalau tahun 2008 sudah terjadi 2008 terjadi tahun 2015 akhir ini itu bisa menjadi problem kegiatan sendiri untuk menyatakan biarnya seperti itu pada virus sakit tidak tidak makan tidak minum selama seminggu tapi tidak kuasa sakit virus ketika itu terjadi supaya itu tidak jalan ibunya tidak jalan maka dia terjadi amok kalau jalan belum asik tidak dibukuli agar hukum amok itu dan sang selamat tidak menyatakan yang mengamuk itu tidak punya problem krimial jadi kalau menjadi patawan sekar ibunya tercampe supaya ibunya juga tercampe diberi jadi kalau tiap orang diberi dalam diberi perang minyak dalam maslakat dan keluarganya sesuai itu problemnya di maslakat yang mudah berubah sama lagi termasuk maslakat yang mudah berubah apa tidak saya tidak tahu kalau mudah berubah tidak ada hal 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 penusaha berubah setahun itu nanti sebanyak yang muncul dan banyak yang bagus berarti itu maslakat yang berubah maslakat yang berubah dibagi maslakat 10 tapi yang lebih mudah berubah adalah di Jakarta di Jakarta jadi mereka seperti anak kecil ketika itu sudah tercapai maka semua yang baru di Jakarta akan punya pengikutnya kalau kita sudah tahu ada problem psikologis yang di bangsa ini yaitu kalau kita menghormati semua ini menjadi pahlawan berarti mengambil alif lagi kemampuan atau kompetensi yang ada di TNI kita itu sangat pria kita politisikan tidak saya tanya kalau dibayang kita berapa yang itu psikologisnya kip dan superegonya pas saya ini kumbah kormo atau rama atau arduino atau yang sepulih ada yang harus sepulih enggak kalau sekarang lebih banyak sepulih nah itu kip sama superegonya sweet jadi jadi kecerdasannya dari itu adalah minggu perusahaan BPC itu kan perusahaan kecil bisa mengalahkan beberapa kerajaan besar di Indonesia biarkan hidup dari bukan kerajaan salah salah adalah sampai masa rakyat kompon kerajaan besar di BKW DKI berubah pada kompon lain orang yang dihukum itu di pekerjakan keluar itu diusir tidak diapui lagi sebagai warga sebagai ini itu di karsa ini jadi penasaran kemahiran kalau masuk lain lagi masuk paling di bawah fisik yang paling di sama aktualisasi terakhir karena sikur yang tidak mengaku bahwa Tuhan itu ada dia tidak boleh masuk kemahiran maka itu dilakukan jadi seorang yang punya yang punya kuali saya diri bisa baik kalau dilihat bisa bagaimana kuali saya kuali saya alat kita suka apakah model satria atau model berah mana atau apa atau dia pandawan atau apa ini bisa kelihatan presiden pertama misalnya dua super igonya kuat apa ikinya kuat yang tidak bisa di berjadikan adiknya ikonya kuat Tuhan 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 Pak Habibie dan seterusnya sampai sekarang kalau memang dia presiden harus ada super iku dan tujuannya presiden iku mengarahkan seperti raja mengarahkan seluruh rakyatnya pelan apa enggak kita enggak mau enggak berlang kita masih cari-cari itu juga harus bergantian itu harus mencari perang tapi rakyatnya protokol itu seluruh raja karena rakyat maka Sultan 189 ketika melawan Jepang dia menyatakan kepada Jepang adalah begini KSA kalau dikirim atau diripan KSA yang teramal itu membukungkan antar dua dunia besar karena itu kalau makmur kemampulan itu akan kami dirip ke Jepang atau dua terus apakah kita ada dan cepat sekarang ada kalau ingat ini positif akhra tersebut ini ada hijab hijab itu kemudian 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 kerja ramai di bagian Jepang itu kan lama japan Jepang itu aduh kita mengirim dan pasirnya membeli ke Jepang untuk membiayai pelaku kita kan membeli mobil yang semuanya dari inisiasi Jepang direwal dari jembat jembat atau apa modul yang mereknya Sri Kadi enggak ada itu semua sedang kita sedang buat Pertama, tidak pernah ada rumah mewah yang harganya mahal Pasti rumah mewah yang murah, tahu gak? Yang kencala, yang murah Nah, itu kan problem-problem psikologi bangsa kita Yang ingin atau inkronitas merasa bahwa dia bangsa yang dalam Sehingga dia harus menunjukkan kalahan itu Mengambil alih, produk-produk dari uang Apel, 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 apel-apel dari meratu Tapi orang jawa sudah hebat IP yang sudah dibeli, jadinya sudah nomor Dan saya akan menyatakan bahwa bangsa yang kita selagi setuju dikitnya kalau dikondol, dikondol, dikitnya kalau tidak dia bisa proyeksi. Ini proyeksinya. Sebenarnya saya tidak tahu, di antara kita semua ini, ke mana yang sepatut kita contoh bagi yang lain modern dan kuat. Kalau diperlukan ini, ini langsung ada daerah kita tidak berlaku. Apakah Amerika, kalau sekarang Jerman, Jerman dan Tiongkok. Itu adalah super power sekarang. Sekarang itu? Nomi. Anda pilih mana? Jerman, Tiongkok, atau Amerika. Atau kalau sebut COVID paling tinggi di mana? Antara kante sama konaannya di selahir dari sini. Atau di kondisi yang paling panas di dunia adalah di dunia. Dan akhirnya, Bapak Ibu, di paling panas di dunia itu bukan di tengah sebenarnya. Tapi paling panas adalah konsultasi tentang paling banyak ada di semenanggung Korea.